Nah terus lanjut Kalau misalnya udah denoise Bisa pake ini Drag and copy sample Paling ujung Nah jadi bisa digeser-geser nih Jadi masuk lagi Disini ada dua Ada yang pertama Ada yang kedua Yang ini yang udah denoise Kalau misalnya udah gitu Ini bisa dihapus Nah kalau misalkan gak mau belatak gitu Kan disini jadi banyak tuh Tapi kan udah dihapus yang tadi Udah dihapus Nah caranya Disini Kalau misalnya ini gak ada Ctrl P Eh Ctrl P Ctrl D apa Alt P Ya Alt P ding Alt P Buat munculin ini Playlist slider Apa gitu Lupa Nah caranya hilanginnya Klik kanan disini Terus Select unused Jadi bisa dihapus disini Delete Jadi rapi Gak banyak Gak banyak Gak banyak tulisan tulisan apa gitu Nah disini Bisa di crop-crop kayak tadi juga Kayak gitu-gitu tuh Nah gitu Gitu kan Nah udah gitu Kalau misalkan mau lebih detail Caranya kita Zoom Zoom yang gede Zoom Terus Cara ngegesernya itu Pencet Shift Shift Terus pencet Scroll yang ada di mouse Nah Jadi bisa geser-geser Bisa geser-geser Sedikit mungkin gitu Kan kalau misalnya tadi Non gitu ya Kalau ini tuh bisa geser-geser sedikit Kalau misalnya Ngegesernya di tengah Atau di Di webformnya itu Ngegeser webformnya Kalau misalnya di atas Ini ngegeser atasnya Kayak gitu Udah lah Itu Nah Udah Terus yang terakhir itu Ada yang namanya mixer Ini mixer nih Ini kan tadi channel rec Yang ini mixer Nah Caranya itu Gini Jadi nanti tuh yang di render itu Di master Jadi semua audio yang disini tuh Bakalan masuk ke master Bakalan masuk ke master Nah Gimana Jadi disini tuh Banyak Banyak Insert-insert gitu Ada banyak lah pokoknya Cara ngasukinnya itu Ini tuh Nah di channel rec itu ada Disini target mixer Jadi bisa pilih Pilih No Satu Satu Dua Tiga Dan seterusnya Misalkan ini satu Itu buat soperan gitu Sopran Yang ini Alto Nah jadi kayak buat Mengkategorisasikan Nah ininya juga bisa dipindah-pindah Sebenernya Misalkan Sopran Satu Disini Sopran satu Terus disini Sopran dua Sopran dua Terus disini semua Sopran Nah Itu tuh bisa digabung Jadi satu tuh ke semua Sopran Nah ini lihat bawahnya Sopran dua ke semua Sopran Dan Semua Sopran itu ke Master Nah terus kita bisa playnya tuh Per bagian suara Jadi kalau misalnya udah dikelompokin Dalam mixer tuh Kita bisa playnya tuh Sendiri-sendiri Per kelompok Caranya tuh bisa disolo-in Klik Disini Klik Kanan Nah ini jadi solo Jadi dia Cuman Sopran satu yang nyanyi Yang ini cuman Sopran dua yang nyanyi Kalau misalkan Gini berarti Semua Sopran gitu Yang nyanyi Atau Bisa juga Solo-in di playlist Tapi kalau di playlist berarti Mainnya per Per apa sih Per baris gitu Nah ini bisa disolo-in tuh Tuh Dua Klik kanan ya itu Nah udah Oke berarti Gitu aja Oh iya Buat export itu Disini Export Zip loop Package Nah Jadi kalau misalnya udah gini Terus ini Tes Misalnya Tes Nah kan ini di save Yang ke save itu Project sama File audionya Jadi nanti dikirim itu Nggak harus sama audio Waf-wafnya Tapi Cuman zipnya aja Soalnya di dalam zipnya itu Udah semua Audio yang dibutuhin Sama Editornya Nah gitu Lihat ya Disini Oh disini udah ada tuh Udah dipaketin Oh iya Satu lagi Kalau misalkan Nge-lag Coba buka option Audio setting Terus disininya Reset link quality-nya Turunin jadi Ya turunin lah intinya Kalau 2 6 16 Dan seterusnya Terus disini juga Cobain pake Asio Terus disini juga